Intro Sergio Aguero sudah resmi berseragam Barcelona secara bebas transfer yang kontraknya tidak diperpanjang akhir Juni ini Kontrak Aguero di Barcelona berdurasi 2 tahun sampai 2023 Usai pindah Liga Champions kontra Chelsea Aguero langsung terbang ke Barcelona untuk menjalani tes medis Namun sebelum berangkat ke Barcelona Aguero sempat melakukan perpisahan dulu kepada staf ofisial Manchester City Bukan hanya itu ia hadiahkan jam tangan khusus untuk semua staf Manchester City Bahkan yang paling fantastis Aguero memberikan mobil Range Rover ke salah satu staf secara diundi Perasaan gembira dari staf Manchester City karena mendapatkan hadiah tak terduga dari Aguero Bayaran Aguero di Barcelona lebih kecil dibandingkan di Manchester City Aguero mendapatkan 5 juta euro di Barcelona per tahun Sedangkan di Manchester City Aguero mendapatkan 15 juta euro per tahun Barcelona sudah resmi membawa pulang Eric Garcia Yang merupakan jebulan lama Asia Barcelona Garcia merupakan merekrutan kedua Barcelona setelah Aguero Durasi kontrak Garcia selama 5 tahun bersama Barcelona Karena tak ingin kehilangan Garcia usaha direkrutnya Barcelona memagari klausul fantastis senilai 400 juta euro atau 6,9 triliun rupiah Baik saya per Real Madrid Marcelo mencatatkan diri sebagai pabayan asing Dengan penampilan terbanyak di Real Madrid yaitu 528 penampilan Rekor itu mampu menyalip seniornya di timnas Braji Roberto Carlos Dengan 527 penampilan di sekuat Real Madrid Rekor tersebut mungkin akan kembali ditambahnya Karena kontrak Marcelo di Real Madrid masih tersisa satu tahun lagi Carlo Ancelotti resmi menjadi pelatih baru Real Madrid Menggantikan jidan yang mundur dari kursi ke pelatihan Ini bukan pertama kalinya Ancelotti menjadi pelatih Real Madrid Selama dua musim dari tahun 2013 sampai 2015 Ia pernah menangani Real Madrid Selama itu ia mengoleksi juara Liga Champions Juara Copa del Rey Juara pilih dunia antar klub Dan juara pilih super Eropa Ancelotti pun pelatih paling banyak meraih kemenangan ketiga di Real Madrid Dari pelatih-pelatih lain Dengan 75% kemenangan dari catatan 89 kali kemenangan Dari 119 kali pertandingan Brazil resmi menjadi tempat digelarnya Kompetisi Copa America Atau Conmobile dari 13 Juni sampai 10 Juli Sebelumnya laga ini akan digelar di Argentina dan Colombia Namun karena Colombia adanya kerusuhan Conmobile membatalkannya Sedangkan di Argentina karena kasus COVID semakin meningkat Akhirnya Brazil menjadi pemenangnya Kembali menjadi tuan rumah untuk yang kedua kalinya Yang sebelumnya pernah digelar tahun 2019 Menteri Luis Ramos menginformasikan bahwa Tiga tempat yang akan menjadi ajang kompetisi tersebut Yaitu Rio de Janeiro, Mato Grosso, dan Brasilia yang dihadiri tanpa penonton David Alaba sudah resmi berseragam Real Madrid dari Bayern München dengan bebas transfer Durasi kontraknya 5 tahun sampai 2026 Dengan gaji kesaran 12 juta euro per musim Alaba merupakan pemain serba bisa Sanggup bermain di back tengah, back kiri Bahkan bisa bermain sebagai gelandang Tiga belas tahun sudah Alaba berseragam Bayern München Sejak menjadi pemain akademi Satu perkataan Alaba yang menjadi sorotan yaitu Bahwa menurutnya dirinya hanya punya 9 gol dalam hidupnya Satu untuk bermain di Real Madrid Dan 8 gol yang akan dicetak ke gawang Barcelona Mantan rekan tim Negolo Kante, Philip Saad Menceritakan pengalaman saat dirinya merayakan ulang tahunnya Selama dua musim, Saad menjadi rekan tim Kante di klub Cain Saat dirinya merayakan pesta ulang tahun Datanglah Kante dengan membawa sekotak coklat Kante pun meminta maaf Karena dirinya tidak tahu apa yang harus dibawanya Karena dirinya tidak pernah menghadiri ulang tahun sebelumnya Carl Henn Rummenig resmi berpisah sebagai direktur klub Bayern München Dan digantikan oleh Oliver Kante Wayne Rooney mengharapkan bahwa Jamie Faraday bergabung ke sekot timnas Inggris Hal itu ia ungkapkan secara jujur meskipun banyak pihak yang terkejut akan masukkan Rooney Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate secara resmi tidak membawa Jess Lingar ke sekuatnya Meskipun berhasil membawa West Ham di posisi enam teratas di Premier League Selain Lingar, Mason Greenwood pun akan absent bersama timnas Inggris Usai diinformasikan bahwa ia mengalami cedera yang lebih serius memulihkan cederanya terlebih dahulu Jelang Copa Amerika antara Argentina kontra Chile Gelandang bertahan Chile Arturo Vidal harus absent pada laga tersebut Usai dirinya mengalami positif COVID Tentunya hal itu Vidal tidak bisa bereuni dengan sahabatnya ketika di Barcelona yaitu Lionel Messi Antonio Conte secara resmi mundur dari kursi kepelatihan Inter Milan Usai timnya menjuara Liga Serie A musim 2020-2021 Ia menghabiskan waktunya bersama keluarga dan terlihat dengan santai menikmati fantai Real Madrid resmi menyeluncurkan jersi teranjarnya di laga kandang musim 2021-2022 Barcelona resmi memperpanjang kontrak Osman Demle selama lima musim Pelatih Sepanyol Luis Hendrik secara mengejutkan tidak membawa back tengah Real Madrid Sergio Ramos ke sekuat timnasnya Dan untuk ban Kapten Hendrik menyerahkannya kepada Sergio Busquets Barcelona kembali merekrut Emerson Royal dari Real Betis Beberapa jam ke depan Emerson akan diperkenalkan ke publik oleh Barcelona Selamat menikmati 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 Selamat menikmati